Ya Saudara, mewakili PJ Wali Kota Jambi, Sekretaris Daerah atau Sekda Ariduat, didapingi Ketua TPPKK Kota Jambi, Seri Harta Tiri Duat, membuka secara rospi Festival Jajanan Sukai Asam Vol. 2. Diselenggarakan di pelantaran parkir Stadion Trilomba Juang atau KONI Jambi, Kelurahan Sukai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Sabtu sore 7 September 2024. Festival Jajanan Sungai Asam Vol. 2 yang berlangsung meriah itu, diisi dengan sajian kuliner, stand UMKM, serta pentas seni dan budaya. Kegiatan yang dipelopori oleh Kelurahan Sungai Asam tersebut sangat diapresiasi oleh Sekda Kota Jambi Ariduan. Dalam sembutannya, Ariduan mengatakan kegiatan seperti ini berpesan agar terus digalakan. Dirinya setuju dan mendorong, baik itu Kelurahan dan Kejabatan, dapat bekerja sahabat dengan dinas terkait di Pemkop Jambi. Seperti Dinas Pariwisata yang saat ini sedang menggeliatkan pariwisata di Kota Jambi agar bisa saling membantu satu dan yang lainnya. Jadi tahun dulu orang kalau belum ke pasar itu belum ke Jambi, belum ke Kota Jambi. Tidaknya pergi ke Kecamatan Pasar, belanja Gang Siki dan orang sekarang sudah belanja online. Mudah didapat dan tidak diribet. Lalu dulu kan berdesakan orang ke pasar. Ruku-ruku, kios yang ada di kota, khususnya di Kecamatan Pasar itu, Kelurahan Pasar, itu sudah mulai sepi. Nah, salah satunya meningkatkan kegiatan masalah pariwisata, jajanan, makanan. Kemarin ada net market. Ridwan juga mengingatkan bahwa belanja yang serpa dapat menggunakan sistem online saat ini merupakan tantangan utama. Dengan begitu dirinya mengatakan agar festival jajanan ini bisa menghidupkan kembali sentuhan-sentuhan kas tradisional. Heru Syaputra, Cik TV, melaporkan.